Terima kasih. 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 Pembangunan ini, terlihat bahwa kopi itu harus benar-benar diperlakukan secara, kami bilangnya lebih ke science fiction, lebih ke science dan lebih ke fiksi. Karena kita harus lihat wajah, lihat kapan kita harus ketik, lihat bulan purnama, lihat semua unsur-unsur yang sebenarnya kalau dikaitkan dengan science bisa, tapi dikaitkan dengan fiksi juga bisa. Tapi intinya kita di hulu pasca panen ini adalah untuk membuat sebuah produk yang sehat, yang bersih. Karena kita memproduksi minuman, input awalnya harus bersih, tidak bisa di akhir baru kita sorting, makanya komponennya 55%. Kemudian kita lihat kopi di hilir, kopi di hilir, membuat resek namanya roasting, di hilir ada dua, merosting dan menjenduh. Merosting itu 15% dari kualitas. Indonesia ini sudah punya orang-orang yang bisa bikin mesin handal-handal dan malah sudah diekspor dan kualitasnya sudah kualitas dunia. Jadi kita patut berbangga dengan generasinya yang sekarang, benar-benar produktif membuat kita petani punya jembatan untuk melihat produk kita digonsen dengan mesin-mesin kita. Nah, waktu dia ngerosting itu kualitas perasaannya itu 15%. Di hilir ada lagi yang terakhir adalah penjenduh. Penjenduh itu 5% dari kualitas. Ya, jadi tadi ada 4, 2 di hilir, 2 di hilir, yang di hilir adalah varietas, dan pas kapanen, yang di hilir adalah menyerosting dan menyeduh. Kemudian ini ada gambar, mungkin karena disini terlalu terang, jadi tidak begitu terlalu terlihat. Ini ada tentang proses membuat kopi, wash, dan drywall. Jadi kalau, karena curang hujan kita 2.500 sampai 3.000 mm per tahun, rata-rata. Sementara idealnya kopi itu adalah 1.200 sampai 1.500 mm per tahun. Kita perlu bikin tempat-tempat kejemuran yang ditutup oleh plastik greenhouse. Disakit untuk kesehatan tadi, kebersihan, tapi juga untuk mensiasati kita menjemur kopi di curang hujan yang sangat tinggi, yang menentang semua teori pertumbuhan kopi di dunia. Nah, kita jemurnya pakai greenhouse. Jadi ada 2, namanya proses kering dan proses basah. Proses kering itu adalah kopi setelah ditetik, itu kita hanya cuci sebentar, waktu masih cherry, lantas langsung dijemur. Sampai 21, 29 hari sudah jadi, kita istirahatkan 65 hari. Kalau kami istirahatnya pakai 2 cara, pakai suara sungai atau pakai musik tradisional. Jadi tempat kita simpan kopi waktu istirahat, yang di Bali pakai lagu Bali, gambaran Bali, yang di Garut pakai lagu gambaran Sunda. Jadi selama 65 hari itu, dia istirahat, karena dari mulai petik sampai jemur-jemur itu keganggu terus, jadi kepukul-pukul terus kemaranya. Dia istirahat dengan musik. Tapi ada satu judar kita, yang dia judarnya dengan adalah sungai. Jadi karena sudah ada suara sungai, kita tidak tambahkan musik. Terus kalau untuk yang natural, yang dry ini, yang kering, yang kering itu dilakukan di Indonesia adalah untuk kita apresiasi terhadap konservasi air. Jadi sistem jemur kering ini, natural, itu dilakukan di Indonesia, yang sebenarnya kita tidak perlu melakukan dan tidak cocok. Karena tempat kita hujannya banyak, akan sangat susah untuk bikin kopi natural. Karena curah hujannya terlalu banyak dan kurang matahari untuk di daerah-daerah penghasil kopi. Nah, namun kalau kita bisa bikin sebuah natural yang baik dan ternyata kita bersama-sama pemilihan kopi bisa, itu kita menghemat air. Jadi tujuannya natural di Indonesia adalah untuk menghemat air. Ada lagi satu sistem adalah sistem basah. Sistem basah itu adalah kopinya setelah dipetik, kita giling, kita terkentasi kering, juga atas dasar agar kita menghemat air, kemudian boleh dicuci. Nah, sarap pencucian itu adalah kita tidak boleh lebih dari 1 liter air per 1,2 kg basah. Jadi nggak boleh kita habisin air banyak. Walaupun kita punya negeri yang curah hujannya tinggi. Jadi itu sarap pertama, sambil berkopi kita berkonservasi. Kemudian dijemur 20-15 sehari, nah kalau yang sistem basah kita istirahatnya hanya 2 minggu, 21 hari. Ketika kopi siap, dipilih-pilih-pilih, dan packaging terus kirim. Pilih objek, kesemaran, ada yang direkspor, macem-macem tempatnya. Ini yang menarik untuk dilihat, saya sedikit mau bahas tentang luas lahan dan produksi. Kita punya kebun kopi rakyat, itu 1.162.810 hektare kebun kopi seluruh Indonesia, Arabica dan Arabusta. Itu jumlahnya 91%. Kalau di asumsi 1 petani punya 0,5, 0,75 hektare saja, itu rata-rata kita punya 1.550.000 petani kopi seluruh Indonesia. Arabica dan Arabusta, tidak termasuk Liberica. Ini luas lahan seperti ini. Kebun kopi rakyat 1.162.000, berarti ada 96%. Kebun kopi negara itu ada 22.000 hektare. Jadi sekitar 1.8%. Kopi swasta itu ada 24.000 hektare. jadi sekitar 2% ini data dari di sepuluh tahun 2010 kenapa saya ambil tahun 2010 karena datanya sudah tidak berubah, sudah balik ini hubungannya dengan nanti produksi produksinya jadi produksi kita itu yang yang 98% itu menghasilkan 10 juta boni 10 juta boni itu kebun kopi rakyat, banyak 10 juta boni hitungan 1 boninya itu 60 juta yang swasta dan pemerintah itu menghasilkan 1 juta boni jadi total kita produksi 11 juta boni data ini sudah dari 20 tahun yang lalu tidak berubah artinya kebun ini tidak berubah produksi kita tidak berubah ada yang turun sedikit karena perubahan alam itu wajar tapi tidak tidak signifikan yang lokal itu sekitar 4 juta boni 4 juta boni itu masih ditambah import nanti saya kasih tau importnya berapa 4 juta boni lokal 7 juta boni di ekspor kalau dipecah lagi yang 7 juta boni rebuskan 6 juta boni ada 3 juta boni ini importnya jadi dari yang lokal 4 juta boni 4 juta boni kita masih import 329 ribu boni masih banyak yang kita import jadi konsumsi lokal kita itu 4,5 juta boni setahun yang ekspor ke 7 juta boni ini saya bawa akra supaya kita semua mengerti posisi kita di mana di dunia internasional sama nanti gimana kalau kita mau membangun produk kopi di Indonesia kaitannya dengan juga pertumbuhan penduduk kalau kita lihat penduduk kita itu naik 1,4% per tahun artinya kita ada pertumbuhan penduduk 10 ribu bayi setiap hari kita itu penduduk sangat produktif 10 ribu bayi setiap hari jadi kalau sensus 2010 itu 237 juta 641 ribu sekian-sekian di prediksi tahun 2025 penduduk kita itu 301 juta orang banyak jadi kalau kita mau hitung nanti mau bikin klinik klinik rumah bersalin ini akan baru 10 ribu per hari jadi tinggal mapping Jogja berapa Jakarta berapa itu bisa jadi bisnis kalau mau dimapping dengan baik nah ini nah ini kalau speknya tadi sudah terlihat penduduknya 237 ribu tahun 2010 2025 dia akan 301 juta berarti ada tambahan 63 juta kilo banyak dalam waktu berapa tahun 15 tahun 15 tahun kita tambah konsumsi 63 juta kilo kalau diasumsikan kalau kita hanya mengasumsikan satu hektan kebun sorry kalau kita asumsikan satu orang konsumsi satu kilo disini kita punya punya opportunity punya kesempatan membuka 105 ribu warung OP kenapa saya bilang warung karena buat kami semua itu warung mau HP mau akhirnya itu semua warung tempat kita semua bersosialisasi karena dasarnya memang warung tempat orang-orang ngumpul ada yang sekarang cuman hang ada yang sekarang cuman hang out ada yang cuman foto-foto instagram tapi banyak juga yang bicara-bicara jadi kita punya prospek baru OPI yang pertama dari pertemuan foto GGM tadi kita punya 105 ribu kedai baru dalam waktu 15 tahun sekarang sudah 2017 berarti 2025 hanya beberapa tahun lagi kita sudah di tengah-tengah sekarang nah ini prospek berdasarkan kemud kalau kita lihat data yang tadi tidak berubah betul datanya tidak berubah tapi ada yang berubah apa konsumsi lokal berubah saya coba lihat beberapa mapping dari beberapa kota yang ada di Indonesia Jogja Jogja contohnya Jogja itu 2012 kerep kopi warung-warung kopi ini cuma 200an ada orang Jogja sini ada 200 tahun 2012 ingat kira-kira ada 200 datanya sekarang 2017 itu Jogja punya 1050 warung kopi jadi pertumbuhannya 80% kalau kita tarik survei di beberapa tempat yang kami lakukan sendiri karena kami pelaku kalau di rata-rata dengan kota-kota yang lain Bandung Surabaya Jakarta kita pertumbuhannya rata-rata 20% per tahun 20% per tahun besar tapi juga lagi lihat secara secara ketahanan pangan secara kesempatan membuka lapangan kerja kebun kopi yang 1.162.000 hektare lupakan yang punya negara dan swasta itu kalau dia produksi 10 goni saja istilahnya 600 kilo saja satu kebun satu kebun per hektare kalau dia produksi 10 goni saja artinya 600 kilo walaupun beberapa kebun per hektare ada yang menghasilannya sampai 1 ton tapi kita bikinnya angka yang mudah kalau 10 goni saja kita artinya kita punya kita punya 1.162.000 kedai dengan asumsi setiap warung setiap kedai menghabiskan 600 kilo popi setahun coba yang orang Jogja 600 kilo banyak gak? berat gak? setahun menghabiskan 600 kilo suatu warung popi itu mudah dihabiskannya jadi kalau kita mau lihat dari dua sisi yang yang di sebelah kiri petani itu sudah 96% dimiliki rakyat kedainya ini belum belum berkembang sejumlah sejumlah petaninya kedainya di Indonesia berapa? kalau kita lihat startup baru 300 Jogja punya 1000 berarti ada 1300 kedai tapi kota-kota yang lain kedai-kedai warung-warung yang kecil ini paling banyak 2000 paling banyak 3000 masih jauh dari 1 juta jadi ini kesempatan kerja dan untuk bikin warung popi itu murah kalau kita baru-baru mau bikin murah mas pepek bikin manual bisa kok gak perlu beli mesin mahal dan dia bisa survive bahkan bisa jadi item Jogja kemarin dia diutakan istana jadi kita semua berbangga sebagai orang Jogja ada wakilnya sebentar ya nah ini prospek warung-warung tadi sudah kemudian gak bisa ini prospek ekspor ekspornya kita tadi negara kejualannya adalah 13% Jepang 13% Amerika 6% Malaysia 6% Itali 13% Jerman 4% Inggris 6% saya mau lihat total konsumsi popi dunia itu 136 juta woni kita punya berurusan 11 juta woni jadi antara 11 dengan 136 juta woni jadi pasal ekspor masih terbuka luas karena reisnya jauh tapi pasal lokal adalah tantangan kita untuk membuat anak-anak muda milenial seputar pekerjaan baru dan popi itu menjadi lokal menjadi bagian dari ketahanan pangan kadang-kadang kami buatkan kedaulatan pangan yang terakhir apakah pasal pasal negara masih perlu dipertebatkan menurut kami tidak karena kopi indonesia kondisi geografisnya sudah sangat mendukung sehingga kopinya menjadi salah satu yang termahal di dunia nanti coba lihat indonesia itu termahal di dunia kopinya di bawah penya tidak ada yang di atas kita dan itu yang membuat manis itu bukan kami petani tapi membeli yang secara rutin sudah 20 tahun seluruh indonesia harganya selalu plus 70 dari new york bahkan ada yang beli plus 90 dari new york plus 160 dari new york jadi itu adalah kebuktian pasar internasional kita patut berbangat cuma kita perlu membangun pasar lokalnya sebaik kita bisa kopi jadi jangan kopi bagus kita diminum sama orang yang jauh jangan dekat kopi terakhir terus disini istilahnya kayak gitu pak minta 2 menit pak mohon maaf nah ini tipsnya buat buat kita proses sama buat ekspor sama buat segalanya tipsnya adalah menjaga kualitas proses paskapannya harus bersih gak ada komporong gak bisa nanti kita bilang ah gak apa-apa deh motor-motor sedikit gak bisa harus bersih dari input harus karena kita dikit minuman yang akan jadi darah daging kita semua jadi harus bersih tapi kalau ketemu kemana pun ada proses kopi yang jorok kasih tau pak bapak atau bu ibu bikin minuman terus ibu jangan lupa bu saya gak mau minum jorok kalau motor terus yang kedua tips yang kedua jaga kelestarian alam jaga tanpa alam yang terjaga kopi tidak dapat bertahan hidup karena rumah kopi adalah hutan bukan berarti masyarakat Indonesia menanam kopi di hutan jangan salah kita tidak menanam kopi di hutan tetapi menanam kopi dengan konsep agroforest sehingga kebun-kebun kopi kita menjadi menjadi penyaga bagi hutan-hutan hidup di Indonesia jadi jangan nanti ada asumsi kita bikin kebun kopi di hutan salah ini gak jalan nah pendekatan untuk bikin kebun kopi atau warung kopi atau ekspor itu ada sedikit pendekatan ini akan dutas di 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 pendekatannya ada tiga satu bangun semua bisnis dengan mimpi bukan ambisi kalau kita bangun dengan ambisi kamu nanti kehidangan keringan dan analisa karena yang membangun bisnis dengan mimpi dan ambisi cenderung membenarkan semua semua pendapat dia jadi bangun dari mimpi mimpi itu bahasa sekarangnya adalah the power of brain kalau bahasa ilmiahnya bahasa jauhnya mimpi mimpi dulu bangun mimpi bukan ambisi yang kedua lakukan hal-hal kecil dengan tulus artinya belajar detail lakukan hal-hal kecil dengan tulus belajar detail pelajar yang punya catat jangan nanti bikin kedai warna kopi kamu mau catat pengeluaran ya salah ada temen datang dikasih ya salah boleh kasih teman tapi catat ini namanya lakukan hal-hal kecil dengan terus supaya kita fokus ke detail termasuk yang motor tadi pak yang yang ketiga yang ketiga ini kerestariannya ini slide saya yang terakhir kerestariannya ingat lima hal antropologi sosiologi budaya edukasi dan komunikasi ingat antropologinya kalau kita mau ke satu daerah kopi kita perlu tahu sejarah dia di belakang bagaimana sejarah kira-kira masyarakat ini sejarahnya ke depan akan seperti apa sosiologinya peta antara masing-masing masyarakat petanya gimana nanti kalau kita mendekati ini yang ini bagaimana itu kita harus paham harus paham kemudian budaya kebiasaan kebiasaan karena kebiasaan-kebiasanya berbeda dan budaya itu adalah keseharian budaya itu bukan sesuatu yang dilihastarikan tapi adalah kesaharian kita kita belajar budaya di tempat kita mau mengembangkan kopi edukasi lihat ikat edukasinya kalau kita ketemu orang-orang yang S2 SD, S2 Maksud saya misalnya sementara kita S3 SD, S3 SMA kita belajar komunikasi sebagai kita turur level komunikasinya dibelajari dengan baik Terakhir komunikasi Komunikasi gak bisa sesuara Kayak saya sekarang Datang kesini cuma datang ngomong pulang Sebenernya gak bagus Yang bagus adalah saya disini Jidup disini, tinggal disini satu tahun Ketemu komunitas kopi Jogja Membangun barang-barang Baru saya pulang Tapi kebetulan Di Jogja Kita sudah dari tahun 2013 Bayi ya Disini kita sudah dari tahun 2013 Jadi gak terlalu salah Kira-kira Terakhir Masa depan Karena kopi adalah Bagian dari sejarah dunia Transaksinya panjang Perlu diingat Kalau kita jaga ini Tadi sebelum sesi ini Dibilang bahwa Pijas turun Puliner naik Jangan lupa Kalau kopi itu adalah Produk Kedua terbesar Yang diperdayakan Di dunia Setelah minyak Jadi Sebagai bagian Dari sejarah panjang Kita perlu berbangga Dan Dan berinnovasi Agar Kita ini sama-sama Melalui kopi Mencatat sejarah baru Kedepan Itu yang namanya Sebagai warisan Puliner Kita teruskan Kedepan Ke anak jujir Dengan segala macam Tantangannya Anak jujir Masa depan Terima kasih Maaf saya terlalu panjang Terima kasih Terima kasih